Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Riyadis 890 dan pembacaan ramai judiak untuk judiak gemini di bulan Juli 2021 tentang keuangan, karir, dan persintaan jadi ini tuh general reading jadi bisa resume di kamu atau resume di game-game-game yang lain jadi sesuaikan sesuai dengan kondisi situasi kalian saat ini atau yang sudah lewat atau yang akan datang dan ini tuh vice versa dan kalau kamu pengen personal reading silahkan klik link di kolom deskripsi di bawah video ini atau kalian boleh chatting lewat whatsapp, nomor whatsapp akan saya tampilkan di kolom deskripsi juga ya disini ada 10 kartu dengan bottom of the deck sebagai pelengkap dan tidak saya tampilkan ya ini saya tampilkan cukup 10 kartu aja sesuai dengan angka 10 di logo saya oke disini kartu pertama ada ada the emperor, kemudian 5 of cups, dan page of sword kemudian the empress, king of wands, 2 of sword, the tower, the high christus, 3 of pentacles, dan 6 of sword oke bottom of the deck nya ada 5 of sword ya jadi kalian tuh berdiri dengan yang paling kuat energinya disini itu adalah aries ya kemudian kemudian dari energi yang kuat ini ada dari energi udara ya dari energi udara yaitu air sign yaitu Aquarius Gemini Libra Aquarius Gemini Libra kemudian ada Fire sign yaitu Aries Leos Sagittarius ya dan dari water sign yaitu Pisces Cancer Scorpio oke kita masuk ke pembacaannya ya jadi disini tuh ada kamu sepertinya kamu berdiri dengan orang yang beberapa dari kalian cukup dewasa juga ya dia berkarakter cukup keras orangnya berwibawa gengsi juga ada egois juga ya kemudian ada yang sensitif juga ya ada juga orang yang realistis ya tipe-tipe realistis terus karakternya tuh yang logik ya logis banget gitu ya agak keras gitu ya lebih memintingkan logika daripada perasaan gitu oke ya kalau saya lihat disini di emperor ya mungkin pasangan kalian ini adalah orang yang romantis tapi dia agak keras gitu berasa palas sulit diatur gitu juga dia orang yang dewasa ya namun egonya juga membuat kamu tuh kadang kecewa gitu karena kekerasan kepala dia itu loh yang kadang berlawanan dengan kamu kamu merasa kurang balance dari perlakuan dia kepada kamu gitu kamu merasa kecewa ya terkadang kamu sedih ya karena tidak mampu lagi mengatur dia gitu akhirnya kalian terstagnan dalam hubungannya namun di sisi lain ya sebenarnya disini kamu merasa dia adalah sesuatu yang cukup sempurna buat kamu untuk kamu pertahankan gitu walaupun masih dalam situasi stagnan saat ini dan saya melihat dia menganggap kamu adalah sesuatu yang pantas untuk bersanding dengan dia pada karena ada di empress disini jadi dia adalah berjiwa pemimpin dan kamu pun demikian ya namun kamu orang yang berhati lembut ya menurut dia kamu adalah sesuatu yang sempurna ya dan lemah lembut gitu pandai membawa diri juga ya ini yang membuat dia terfokus supaya kamu dan tapi kadang tuh kamu bingung ya dengan karakter dia ya karena ya itu tadi karena kadang dia cuek cukupnya cukup banget ya ini membuat kamu tuh ya down banget gitu menghadapi sikap dia kadang kamu merasa dia enggak peduli ya dan kadang dia tidak terbuka sama kamu ya ya hmm saya melihat disini ada energi orang ketiga ya hubungan ini kalian tutup-tutupi gitu kalian merahasiakan hubungan ini ya dan hubungan ini tuh mungkin pasangan kalian ini agak sensitif atau hmm ya sulit untuk diatur gitu juga kadang diegois ya tapi romantis loh ya namun kalian mungkin pernah break ya pernah putus gitu kalian merasa ini sudah tidak bisa lagi tapi saya melihat disini the tower ya kalian pernah berpisah tapi kemudian kalian berusaha bangkit lagi ya untuk menjalin hubungan ini lagi namun ini sangat rahasia gitu kalian lebih merahasiakan hubungan ini karena ada pihak ketiga yang tidak merestui gitu pihak ketiga mungkin hmm orang sekitar atau saudara kalian atau orang tua kalian ya salah satu dari kalian punya orang orang tua atau keluarga yang tidak merestui hubungan kalian jadi ya ya the tower membuat kalian sempat terputus ya namun kalian bangkit lagi dan menjalin hubungan lagi tetapi kalian merahasiakannya gitu ya jadi ini tuh cinta rahasia ya yang dari kemarin mungkin pernah kalian merahasiakan tetapi tetap aja ketahuan kalian lebih merahasiakannya lagi gitu ya namun sebenarnya disini ada orang ketiga juga bisa jadi mungkin kalian mengadakan orang ketiga atau pesan kalian mengadakan orang ketiga secara diam-diam karena di high christus dan three of pentacles disini ya pasca break kalian kemarin kalian pernah putus dan dalam kebunungan kalian mencari pelampiasan ya jadi kalian tuh seperti berada di dua belian gitu mungkin antara orang tua kalian atau pesan kalian atau orang ketiga atau apa ya orang ketiga yang ada di pikiran kalian dan orang yang sedang berdiri dengan kalian saat ini gitu ya jadi kalian bingung mau memutusnya yang mana ya tapi ada recinta rahasia disini ya yang jelas diantara kalian itu ada yang mengadakan pihak ketiga juga gitu seperti ya mungkin karena kalian pernah putus dan seseorang mencari pelampiasan gitu atau mencari seseorang untuk menutupi kekosongan dia ternyata kalian balik lagi dan hubungannya itu belum selesai gitu hubungan dia dengan orang ketiga itu belum terselesaikan atau bisa mungkin kamu ya mungkin putus kemarin membuat kalian mencari pasangan yang baru atau sudah memang sudah ada dan kalian menjalani dua hubungan yang sama-sama dirahsiakan ya jadi dia juga mengadakan orang ketiga dan dia merahsiakan itu kamu juga pun mengadakan orang ketiga atau kamu mendengarkan pihak ketiga gitu namun ini lebih kalian dahsiakan gitu ya beberapa dari kaliannya yang tidak sanggup lagi dengan hubungan ini kena terlalu ditutup-tutupi ya kalian merasa aduh ribet banget gitu ya dan karena ada yang tidak merestui juga kalian berusaha untuk move on gitu ya berlalu dari hubungan ini gitu karena ya mungkin kalian ingin mencari hubungan itu yang baik-baik aja gitu yang yang apa ya yang mudah gitu yang gak ada apa ya larangannya gitu ya kalian ingin bebas ya kalian ingin hubungan kalian itu direstui oleh orang tua atau keluarga kalian ya jadi kalian itu tetap merahsiakan hubungan ini tapi diam-diam kalian sudah datar gitu dalam perasaan dan hati kalian karena mungkin kalian juga sudah putus pernah putus juga karena masalah orang ketiga ya dan kalian sudah mengadakan orang ketiga baru juga dalam percintaan kalian jadi disini kalian sudah mendua jadi hati kalian itu bimbang gitu ada dua perasaan terbagi gitu ya jadi beberapa dari kalian itu memilih move on dari salah satu pihak untuk menyelamatkan satu hubungan ya hubungan yang kalian rasa lebih apa ya passionate gitu lebih sesuai dengan keinginan kalian gitu ya ya pesanan kalian ini walaupun dia tahu kalian tidak direstui ya walaupun dia mengalahkan orang ketiga tetapi dia masih menganggap kamu itu adalah sesuatu yang terperfekt daripada yang lain dan layak dipertahankan gitu ya jadi apapun yang dilakukan dia tetap tertuju ke kamu gitu ya dia berusaha move on juga tapi move onnya itu dari pikiran dia terhadap halangan-halangan tadi itu ya atau dia berpaling dari kamu karena dia merasa ini sudah terlalu rumit dan dia menuju kepada orang baru gitu tapi lebih besar kebingungan disini ya ada ya saya melihat disini ada egois disini kayak egoisan kalian ya karena mungkin dia pernah kecewa dengan sikap kalian yang pernah memanfaatkan dia ya dia pernah dikecewakan oleh kamu karena orang ketiga ya jadi sudah tidak ada lagi percayaan dia kepada kamu secara utuh gitu jadi ini bisa face-to-face atau kamu yang tidak percaya dia secara utuh lagi karena dia pernah mengalahkan orang ketiga atau dia lebih mendengarkan orang ketiga yang akhirnya membuat kalian ini terkecewakan gitu kenapa sih dia tidak memperlakukan saya seperti itu tapi saya melihat disini ada yang berusaha beberapa dari kalian ada yang masih berusaha untuk menaklukkan kalian untuk tetap berada di uman ini gitu walaupun kalian merasa uman ini itu sudah tidak nyaman selalu mengecewakan stagnan ya karena mungkin bagi dia kamu terlalu perfect daripada yang lain jadi dia masih saja tertuju ke kamu walaupun dia sudah mengadakan orang ketiga gitu dan saya melihat disini kamu pun ya menemukan seseorang yang lebih berwasa daripada dia tetapi kamu melihat kesempurnaan di dia gitu walaupun kamu mencari sesuatu yang lebih baik dari dia tetapi ujung-ujungnya stagnan karena beberapa dari kalian sudah pernah kayak apa ya sudah terlanjur cinta sama pasangan kalian sebelumnya gitu atau mungkin karena pasangan kalian terlalu keras ego ya terlalu ditutup-tutupi gitu ada sesuatu yang ditutup-tutupi membuat kalian kecewa jadi kalian itu ada di dua pilihan gitu antara kalian memilih yang seseorang yang kalian melihat dia itu pantas dijadikan apa ya pasangan yang diandalkan gitu tapi lagi-lagi kalian masih merasa seseorang yang ada di pikiran kamu ini lebih sempurna daripada orang itu saya melihat disini ada persaingan yang jelas kalian terbagi dua kalian merasa pasangan kalian sempurna lebih sempurna daripada orang baru ini atau pasangan kalian sebelumnya dan kalian merasa orang baru ini lebih sempurna tapi itu gitu-gitu aja gitu ya karena besar kemungkinan 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 kalian ini akan retak juga ya walaupun lama walaupun dirasiakan tetap aja kan berakhir karena kalian masih sama-sama ya ego dan keras kepala gitu ada ada yang ya pernah menghianati ya ada yang pernah memanfaatkan ada yang tidak jujur tidak terbuka ya ada yang sudah terlanjur move on juga karena orang baru ya namun kalian masih berusaha untuk bangkit lagi dalam hubungan ini jadi perasaan kalian itu terbagi dua kalian bingung buntu ya tapi disini saran buat kalian ya ambillah keputusan yang bijak gitu untuk diri kalian ya untuk diri kalian dulu ya jangan pikirkan yang lain ya sebelum kalian memutuskan sesuatu yang tepat gitu jadi kalau jadi jangan dipendam-pendam ya harus diungkapkan atau harus diambil keputusan gitu ya karena mau disimpan sampai dimanapun tetap akan kita juga ya jadi kalau kalian mengadakan orang ketiga walaupun kalian begitu merahasiakan ya tetap aja ya atau vice versa dia merahasiakan hubungan gelap dia dengan seseorang yang lain ya kalian berusaha untuk ada yang berusaha untuk menguasai gitu ya ada seseorang yang egois disini ya jadi itu dia mau menguasai dua-duanya gitu egois ya tapi kalian sama-sama egois juga sama-sama ego juga mempertahankan ya mempertahankan gitu ya mempertahankan ego kalian jadi kalau di egois kamu juga gitu kamu gak mau kalah juga ya jadi hubungan ini itu rumit cukup rumit ya selalu berada dalam hubungan rahasia gitu dikit-dikit putus dikit-dikit ngecewain dikit-dikit berkhianat memanfaatkan gitu ada disini ya dikit-dikit stagnan dikit-dikit lagi penuh cinta fokus fokus ke kamu aja tapi setelah lepas dari kamu dia mulai pikirannya oleng lagi mikirin yang lain lagi jadi begitu seterusnya seperti itu ya ya saran saya sih yang mana baiknya ya carilah yang bermanfaat untuk kamu jangan yang jangan mencari pasangan yang hanya memanfaatkan tetapi carilah yang bermanfaat untuk kamu ya yang bisa membangkitkan gairah hidup kamu ya mendorong kamu untuk menjadi manusia yang apa ya manusia yang lebih percaya diri gitu ya oke kalau kita masuk ke keuangannya ya karir dulu ya sepertinya kalian akan menduduki satu posisi yang bagus ya yang sesuai dengan kriteria pekerjaan ya sesuai dengan harapan atau sesuai dengan impian kalian beberapa dari kalian ini sangat ambisius gitu ya cukup ambisius ya ya asalkan kalian mau tetap bersemangat walaupun ada kendala-kendala dan masalah-masalah yang membuat kamu sangat apa ya bingung dan kacau dan terpuruk ada disini juga ya tapi kamu kalau dalam hal karir ya sepertinya ya kalian akan mendapatkan kedudukan ya atau promosi ya jadi kalian perlu belajar lagi meningkatkan kualitas kinerja kalian ya belajar dari masa lalu ya di masa lalu kalian tuh kalian pernah menduduki satu apa ya kedudukan atau dipercayakan gitu tapi kalian pernah lalai gitu mungkin atau kurang fokus ya sehingga stagnan dalam karir kalian itu kalian cukup kecewa menerima itu semua beberapa dari kalian setelah kalian bangkit lagi ya dari ketirpurukan kalian akibat kegagalan kalian dalam hal karir itu kalian bangkit lagi ya kalian belajar lagi mengenal diri kalian apa yang perlu ditingkatkan dalam diri kalian setelah kalian belajar semua itu hanya kalian akan mendapatkan promosi jabatan gitu untuk menduduki sebuah jabatan gitu ya namun disini mungkin ada yang beberapa saja ya harus keluar kota gitu demi tugas kalian karena disana kalian akan mendapat ditunjuk atau dipilih untuk menjadi seorang mungkin pemimpin disana ya atau apa ya pimpinan dalam satu tim gitu ya pokoknya di atas posisi kalian itu ya namun di satu tempat yang lain gitu ya jadi kalian harus bersiap-siap ya mau di luar kota mau di dalam yang jelas tingkatkan lagi kualitas diri kalian dengan belajar berdasarkan masa lalu kalian pengalaman kalian dan belajar hal-hal baru lagi untuk ya supaya kalian punya kuda-kuda disini atau kekuatan ya untuk bertahan di ya setidaknya kalian tetap bertahan di posisi seperti ini ya jika kalian kembangkan lagi maka kalian akan mendapatkan manfaat yang lebih baik daripada itu oke namun perlu kalian hindari orang-orang yang mungkin apa ya ada pihak-pihak yang mungkin berusaha memanfaatkan kalian atau menjatuhkan kalian ya itu tergantung dari kalian saja ya kemudian kita masuk lagi ke keuangan ya karir kalian yang lumayan bagus ya posisi posisi yang naik juga ini mendongklak sisi finansial kalian juga ya namun jangan lupa sisipkan tabungan untuk masa depan kalian atau persiapan untuk hal-hal tak terduga gitu kebutuhan tak terduga gitu ya karena karena disini juga mungkin ada perencanaan pernikahan ya ini bisa vice versa juga ya mungkin pasangan kalian yang merencanakan itu jadi pasangan kalian itu sedang dipromosikan gitu juga bisa ya dan keuangan dia itu lagi cukup sesuai dengan posisi atau jabatan yang didapatkan ya mungkin pasangan kalian lagi yang harus bekerja di luar kota jadi kalian harus cukup sabar ya oke sampai disini dulu ya semoga ini menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh